Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Semuanya kali ini kita akan melanjutkan Tutorial kita tentang membuat banner jus ya Kali ini masih banner minuman temanya jus orange atau jus jeruk Sejenisnya nanti teman-teman masih bisa dilakukan untuk Menggunakan minuman jus yang lain ya Contohnya seperti ini Kita akan bagikan untuk Corel Draw dan PSD nya Kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman disini kita sudah menyiapkan Ada dua file ya Pertama file CDR dan yang kedua adalah file PSD seperti ini Disini kita coba buka dulu Nanti teman-teman sebelum menggunakannya Saya sudah lampirkan batasan-batasan cara penggunaannya ya Ini pesan dari kreatornya seperti itu Selanjutnya teman-teman di file ini ada tiga ya Yaitu dua untuk landscape dan satu untuk X banner Barangkali teman-teman nanti mau menggunakan X banner Untuk penggunaan di pinggir jalan atau di dalam ruangan seperti itu Oke kita buka dulu disini sudah dibuka ya Untuk file nya ini yang kedua ya Dan ini yang ketiga dan ini yang keempat Pada dasarnya teman-teman sama saja ya Yaitu tampilannya hanya seperti ini Cuma yang membedakan yang ada di landscape aja Ini warnanya mungkin lebih tajam ya Untuk warna hijaunya Kalau ini warna hijaunya itu agak kurang tajam Atau lebih coklat-coklat ya Kalau ini lebih tajam seperti itu Oke kita coba dulu aja Salah satunya ya Warnanya disini kita di close aja dulu Yang kita butuhkan disini teman-teman Yaitu adalah model Satu model dan yang kedua adalah Informasi seputar dari produk atau Juice yang teman-teman akan anda jual ya Disini cara mengeditnya ada text Tinggal menggunakan text tool aja Seperti itu Cuma ada notif ya Disini apakah ingin mengikuti Pond yang saya gunakan Nah disini ada Bahasa rib ya Untuk ponnya Kita coba di cancel aja dulu Nanti teman-teman bisa menggunakan Pond yang lain ya Oke Oke disini teman-teman Untuk pon bahasa rib ya Itu adalah dibuat oleh Microsoft ya Yang nanti Termasuk ke dalam Windows 10 Jika teman-teman menggunakan pon bahasa rib Ini pon bahasa ribnya Juga saya dilihat di Doc microsoft.com ya Ini Ada untuk Windows ponnya ya Produk supply dispawn di Windows 10 Dan ada di Windows 11 Jadi sepertinya Sudah di install Ketika sudah ada Ketika anda menggunakan Pon bahasa rib Ketika menginstall Windows 10 Ya seperti itu Oke Selanjutnya teman-teman Disini Kita juga Bisa merubah Pon yang lain juga Selain itu Bisa merubah Warna ya Untuk warnanya Barangkali tidak cocok Atau kurang serak Teman-teman bisa menggunakan Dengan cara Masuk pada menu layer Disini Lalu kita menggunakan Ada hue saturation Dipilih aja Nanti tinggal kita geser Seperti itu Yaitu untuk Menggunakan Warna-warna yang lain Barangkali teman-teman Ingin menggunakan Warna sesuai Dengan Kebutuhan teman-teman Apa Menggunakan yang Lebih cocok Dengan warna Minuman yang Oleh teman-teman jual Selanjutnya Teman-teman Disini ya Untuk Hue saturation nya Kita Maaf Sebentar Kita lihat dulu Disini Hue saturation nya Kita kembalikan saja Tidak digunakan Jadi warna Sebelumnya Untuk tulisan orange Ya ini Tulisan orange yang ini Itu bukan Pond ya Teman-teman Sudah menjadi image Kalau di photoshop Ini sudah Menjadi raster Jadi tidak bisa Di edit ulang Menggunakan Pond ditulis Ini Kalau tidak salah Pondnya itu Dari google phone Ya saya buatnya Dari google phone Jadi teman-teman Harus menginstall dulu Ya Untuk Pondnya Ini Saya Sudah siapkan Ya Jadi google phone Phone dengan Namanya itu adalah Passion Conflict Ya Dan masih banyak Pond-pond yang lain Yang Jenisnya satu tipe Ya Ini ada Pupis play Juga ada Kausian script Dan lain-lain Sesuai dengan Keinginan Teman-teman Ya Kebetulan Saya menggunakannya Adalah Passion Yang tadi Untuk Membuatnya Seperti Itu ya Misalkan Kita tulis Aja Disini Jeruk Misalkan Oke Juice Jeruk Misalkan Nah Seperti itu Ini Tinggal Kita Ubah Aja Untuk Jenis Sponnya Kita pilih Pada bagian A Lalu pilih Disini Passion Kalau Sudah Saya install Nah Disini ada Passion Conflict Regular Ya J nya Sudah sama Seperti itu Teman-teman Jadi nanti tinggal Dimasukkan Saja Kedalam Di install Saja Oke Itu untuk Pond Selanjutnya Kita Untuk Model Disini Saya sudah Siapkan Untuk Modelnya Itu Dari Unflash.com Gambar Gratis Ini Contohnya Nanti teman-teman Bisa Di download Aja Untuk Asetnya Ada Dua Yang pertama Ada Aset Untuk Botol Dan Kedua Ada Aset Ilustrasi Ini Ilustrasi Sama Juga Jadi Unflash.com Kita Tinggal Masukkan Saja Tentu Ini Gambarnya Harus Dalam Bentuk Image PNG Jadi Tinggal Di Drag Aja Seperti Itu Tekan Enter Saja Oke Ini Juga Sama Tekan Enter Disini Teman-teman Saya Menggunakan Objeknya Bisa Dilihat Ada Line Yang Nanti Harus Bertabrakan Artinya Harus Ada Di Atas Kita Coba Dulu Kita Naikkan Ke Atas Dengan Kontrol Kurung Kurawal Kanan Beberapa Kali Hingga Si Botol Itu Berada Di Atas Tulisan Tapi Di Bawah Garis Hijau Yang Ini Kita Coba Pada Bagian Layar Disini Kita Naikkan Saja Dengan Kontrol Kurung Kurawal Kanan Oke Seperti Seperti Sepertinya Ada Di Group Ya Sekali Lagi Jadi Seperti Ini Jadi Maksudnya Supaya Bisa Line Ada Di Bagian Atas Sementara Ini Ada Di Bagian Bawah Ya Itu Untuk Cara Menggunakannya Nanti Teman Teman Bisa Disesuaikan Aja Tinggal Dicek Aja Bagaimana Objek Itu Bisa Masuk Kedalam Botol Ini Jika Kurang Pas Tinggal Digeser Aja Seperti Ini Jadi Diandaikan Tulisannya Itu Masuk Kedalam Maksudnya Ada Di Atas Botol Ini Seperti Itu Begitupun Untuk Tulisan Yang Ada Di Sebelah Kanan Jui C Atau Jus Disini Ada Sudah Ada Di Bagian Ini Sudah Pas Teman Teman Untuk Tulisannya Seperti Itu Jadi Tulisan Jusnya Ada Warna Putih Yang Menuju Ke Bagian Jue C Seperti Itu Jadi Tertumpang Tindih Oke Itu Untuk Tulisan Di Bagian Template Yang Pertama Untuk Template Yang Kedua Begitupun Sama Tinggal Dilakukan Hal Yang Sama Saja Itu Jika Anda Ingin Ingin Menggunakan Aplikasi Adobe Photoshop Sekarang Kita Akan Bahas Menggunakan Aplikasi Corel Draw Berarti Bentuknya Yaitu CDR Kita Coba Dibuka Dulu Setelah Dibuka Ini Perbedaannya Teman Untuk CDR Dan Corel Draw Itu Pada Bagian Aset Yang Kecil Kecil Objek Sudah Tidak Ada Efek Blur Kita Coba Kita Lihat Disini Oke Ini Kan Jadi Tidak Blur Ternyata Di Belakang Ada Jadi Ini Tersalin Dua Kali Kebetulan Kita Membuatnya Tidak Di Corel Draw Tetapi Mencoba Untuk Teman Teman Bisa Menggunakannya Atau Bisa Di Convert Menjadi File CDR Seperti Itu Jadi Tinggal Di Edit Aja Untuk Tulisan Seperti Ini Seperti Biasa Menggunakan Text Tool Dan Untuk Modelnya Teman Teman Sama Seperti Yang Tadi Berarti Tinggal Kita Masuk Dulu Dipilih Dulu Gambar PNG Tinggal Dimasukkan Kedalam Corel Draw Disini Tinggal Kita Disesuaikan Ini Untuk Sebelah Kiri Dan Ini Untuk Sebelah Kanan Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Disini Ada Garis Hijau Nah Disini Harusnya Ada Ada Garis Hijau Berarti Tinggal Kita Turunkan Aja Ke Bawah Beberapa Kali Dengan Menggunakan Control Packdown Cuma Cuma Di Corel Draw Itu Bentuk Kompleks Banyak Jadi Kita Harus Menggunakan Beberapa Kali Control Packdown Bisa Dilihat Ini Sudah Ada Lainnya Tapi Lainnya Warna Putih Masih Bisa Diganti Menjadi Warna Hijau Klik Kanan Aja Seperti Itu Begitupun Untuk Bagian Sebelah Kanan Berarti Caranya Tadi Dengan Cara Di Control Packdown Ya Control Packdown Sebentar Sampai Si Lain Putihnya Itu Kelihatan Numpang Di Gambar Jeruk Ya Seperti Itu Bila Kurang Kontras Teman Teman Tinggal Ditambahkan Aja Untuk Lainnya Ya Seperti Itu Mudah Mudah Sekali Selanjutnya Informasi Yang Dibutuhkan Disesuaikan Aja Dengan Toko Teman Teman Atau Dengan Toko Juice Teman Teman Tentu Ini Gambarnya Juga Disesuaikan Juga Barangkali Ada Yang Menggunakan Cup Atau Yang Menggunakan Plastik Tentu Harus Estetis Juga Tidak Sembarangan Dimasukkan Seperti Itu Biar Match Atau Biar Sama Temanya Maupun Konsepnya Dengan Template Yang Kita Bagikan Oke Teman Teman Itu Dulu Silahkan Digunakan Templatenya Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Sudah Bersedia Berkunjung Di channel Kami Salam Belajar Khao Bermanfaat Jana